Hai semuanya, like video ini, komen dan subscribe. Kabar bahwa Dani Pedrosa akan memberikan pengumuman terkait masa depannya memupuk harapan para penggemarnya. Tapi harapan itu tidak mekar di asen, karena Pedrosa tidak memberikan kabar apapun di konferensi persebelum MotoGP Belanda, Kamis tanggal 28 Juni tahun 2018 kemarin. Sebelum konferensi perdimulai, Dani Pedrosa sempat memberikan beberapa patah kata. Aku tahu bahwa banyak orang dan penggemar menanti keputusanku dan menginginkan informasi, kata Dani Pedrosa. Tapi sayangnya aku tidak bisa mengatakan apapun seperti dua minggu lalu dikatalunya, tambah Pedrosa. Dani Pedrosa berharap dirinya bisa bertahan lebih lama di MotoGP. Tapi semuanya sedikit lambat, sejauh ini kami tidak bisa membuat pernyataan jelas, jadi aku meminta kesabaran kalian, minggu Dani Pedrosa. Beda dengan Dani, beda pula dengan Lin Jarvis, manajer Movistar Yamaha, yang percaya diri mengatakan semua berjalan dengan mulus. Pembicaraan kami membuahkan hasil, aku percaya diri kami akan menemukan solusi yang baik, kata Lin Jarvis seperti dikutip dari sumber yang sama. Lin Jarvis juga mengatakan bahwa jika Dani Pedrosa menjadi salah satu pembalap Yamaha, itu akan sangat menyenangkan. Valentino Rossi juga menimpali isu tim satelit Yamaha ini. Pembalap yang masih akan membalap bersama Yamaha hingga 2020 ini beranggapan bahwa Franco Morbideli akan cocok di atas M1. Tapi sebelum semua kesepakatan dibuat, sepertinya tidak akan ada pengumuman dari pihak terkait.